Di depan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya hingga hilangnya nyawa sang bibi ngasimah dan dua korban luka parah. Winarno sang paman dan dimas saudara sepuluh. Kasus pembantaian keji satu keluarga terus mengundang tanya. Mengapa pelaku tega menghabisi para korbannya hingga satu nyawa melayang dan dua korban luka parah. Kurang dari sepuluh jam, teka-teki pelaku pembantaian keluarga Winarno terkuat. Dodi keponakan Winarno menyerahkan diri ke polisi. Masyarakat pun kaget karena pelaku adalah orang dekat keluarga korban. Begitu polisi datang rumah kejadian itu kan saya udah kabur duluan, udah pergi. Lari di buruk-buruk itu nunggu sampai jam 9 pagi. Lalu saya ditelepon dari pihak keluarga sama orang tua gitu kan. Dalam kebingungan, Dodi kabur dan berpura-pura tidak tahu atas kasus pembantaian keji yang menimpa keluarga sang paman. Saya pun berpura-pura gak tahu siapa yang melakukan. Lalu saya pulang pun sama Eko itu kan saya berniat mau kabur juga ke Bogor gitu kan. Lalu karena saya gak ada biaya, langsung saya pulang. Lalu pulang, semua udah menunggu gitu kan, menunggu di rumah tuh. Saya disuruh mandi, baru habis mandi baru ditangkep sama petugas. Di depan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya, hingga hilangnya nyawa sang bibi ngasimah, dan dua korban luka parah. Winarno sang paman, dan Dimas, saudara sepupu. Dibuka topelnya tuh ya, Dimas mentah waktunya saya, sadar dan sadar gitu kan. Ya, udah aku gak ada sadar lagi kalau sekarang gitu kan. Aku udah teranggir emosi. Udah kacol pikirannya. Udah kacol, lalu tempat berkelahi gitu kan. Berkelahi merebutkan golot tadi itu kan, dari tangan Dimas yang direbut sama Dimas. Lalu saya rebut, sampai berkelahi. itu, banding-bandingan. Lalu Dimas pun lari kamar, saya kejar kan. Lalu saya lukai, supaya tidak ketahuan gitu kan. Kalau motif yang dilakukan, pertama memang ada dendam pribadi dengan keluarga korbannya, walaupun itu pulik dan pamannya. Tapi motif ini sudah merupakan dendam, puncak dendamnya yang terakhir adalah action, melakukan suatu tindakan perencanaan pembunuhan. sederet kisah masa lalu menjadi pembunuhan. Dodi menaruh dendam atas perlakuan tidak adil, tindakan kejam, dan kesombongan dari keluarga Winarno. ini adalah peak of crime, puncak dari kriminalitas. Kalau kita membuat continuum agresi, pembunuhan itu adalah puncak dari agresivitas manusia. Dan untuk menuju ke arah sana, sebetulnya prosesnya panjang. Makanya tidak ada variable yang tunggal untuk keus pembunuhan. Pasti ada penyebab-penyebab, kemudian relasi antara subjek dengan korban. 31 adegan reka ulang dilakukan Polres Temanggung tanggal 16 Januari 2013 lalu, setelah sebelumnya pelaku menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater. Hasilnya, pelaku yang masih di bawah umur dinyatakan sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya demi hukum. Kita jerat pasal 340 KWP subsidiernya, lebih subsidier pada 338 pembunuhan biasa, dan lebih subsidier pasal 351 ayat 3, ancaman kalau dikumulatifkan ancaman, dia bisa hukuman mati, dan maksimal 20 tahun penjara. Karena ini anak-anak, tentunya nanti ada pertimbangan hakim yang dilakukan sepertiga, dikurangi sepertiga dibandingkan ancaman orang dewasa. Hingga kini, tragedi Tengah Malang tanggal 8 Januari 2013 lalu, masih membekas dari ingatan Winarno. saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Karena apa? Karena kronologi atau kejadian ini, semata-mata Allah yang memberikan jalan keluar, itu Allah. Jadi, setan itu akan menggoda manusia atau menjahati manusia, Allah tidak boleh, ya tidak jadi. Misalnya, di mas separah itu, separah itu, sudah dibacoi seperti itu, sampai 500 jahitan, itu kan banyak kali kan. Allah mengendaki, sekarang sudah sehat, sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.